Halo Bro, jumpa lagi bersama kami di CBSMotoTV X-Mac ini kita udah pernah, ini ya, udah pernah kita liput ya, waktu itu udah pernah kita review, udah pernah kita bahas Untuk modifikasinya, gece banget ini X-Mac-nya Nah, sekarang kita mau bikin proyek X-Mac lagi Kalau di episode sebelumnya, kita buat upgrade lampu depannya X-Mac Dan ditambahin dekorasi seperti alis dan devil eye gitu, jadi lebih berwarna Nah, sekarang kita mau jemput X-Mac lagi, masih tetap kasem soal perlampuan Kira-kira kita mau modifikasi apanya guys Dan kita mau bikin kayak gimana, mantap Langsung aja disimak videonya sampai selesai Biar nggak penasaran guys Ha ha Nah, sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan tombol loncengnya Biar kalau ada notifikasi lagi dari video kita bisa langsung kalian terima gitu guys Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram kita Karena di kedua Instagram ini banyak banget konsep-konsep modifikasi yang pasti kece-kece, keren-keren Yang mungkin bisa jadi gambaran buat kalian Jadi motivasi juga Buat kalian untuk bikin kendaraan kalian makin terlihat kece gitu guys Dan siapa tau juga bisa menginspirasi kalian yang ingin modifikasi Mantap Nah ini X-Mac yang tadi udah kita jemput Aduh ini agak gelap kameranya Bentar Nah Ini X-Macnya sebenarnya modifnya simple aja Karena warnanya gelap dibikin elegan Ditambahin part-part karbon di beberapa titik Dan ya modif yang perlu aja Ini shock diganti ohlin Dan knalpot juga udah diganti Ini ohlin Ini kece ya Ini sebenarnya pelaknya di chrome Tapi karena chrome-nya hitam jadi gak terlalu keliatan Tapi lebih mengkilap daripada warna biasa Dan ini bodinya beberapa titik diganti pakai karbon kevlar Mantap Ini kita mau Apa ini headlampnya Nah jadi ini motor Kayaknya sering dipakai touring juga Jadi lampu utamanya minta di upgrade Nah kita mau cek dulu Semua panel-panelnya berfungsi dengan normal Atau enggak Takut-takut ada masalah kelistrikan Kita coba nyalain Oke jauh deket lampu Sen kanan kiri Nyala normal Klakson juga oke Hazard Oke Kita coba gas Ini kita ganti dulu Oke TCS-nya nyala Ini Kita tes indikator Buat voltmeter-nya ya Voltase meter Ini 14,1 normal Kita set dulu Biar 14,1 Ini kondisi lampu masih standar ya Nanti kita tes waktu udah di upgrade lampunya kira-kira turun apa enggak Harusnya sih enggak turun Karena memang Kita jamin wattnya enggak terlalu besar Tapi output itu super gahar loh 14,2 Masih oke Nah ini nanti mau kita upgrade Biar jadi makin terang Untuk alis-alisnya sih standar sih Nah kalau untuk foto Perbanding Eh video perbandingannya Dengan yang standar sih Kita udah buatin Di episode sebelumnya Di video sebelumnya Yang tentang expect juga Nah jadi Sekarang Kita Mau Bikin project Nah mudah-mudahan nanti Kita bisa Kasih Pas kita Test ride Malam ya Pas kita riding malam gitu Nanti kita coba aja Tapi Kalian simak dulu Videonya Karena Ya ada beberapa Hal yang bakal kita sampein Seputaran Modifikasi headlamp Yang menyangkut expect juga Tentunya Nah Ini kita bongkar dulu Sobongkar bodi expect tuh Gampang-gampang susah ya Karena Bodinya gede Pakai clip Sebenernya sih Gak terlalu susah juga Ini Bautnya Gak sebanyak Motor-motor lain Oke Nah ini Bukanya Langsung Banyak Begini bodinya Langsung part Besar gitu ya Jadi Gak terlalu Susah sih Sebenernya Dan Sekarang kita Bongkar headlampnya Iya Oke Ini Kepala barongsai nya Udah kita Copot Kepala barongsai Nah Sekarang kita Bongkar dulu Untuk Headlampnya Lepas Mika nya X-Mac itu Ya Sama aja sih Kayak Mika headlamp Headlamp biasa Cuman Enaknya Ini bahannya Lumayan bagus Kalau untuk X-Mac Hampir kayak Headlamp mobil sih Kalau untuk Bahan Mika nya Nah ini kita buka Gak salah-salahnya Kita ada alatnya Semua Buat yang mau beli Komponennya aja Yang mau upgrade Sendiri Mau pasang sendiri Juga oke sih Boleh-boleh aja Cuman yang menjelas Bukanya harus hati-hati Dan masangnya juga Harus bener Nah ini yang standar PCB nya masih putih Kalau yang standar Ini dia ada Komponen-komponen ini juga Sebenernya kalau udah ganti Alis ini bakal kita Copot semua nih Komponennya Karena Alisnya standar Jadi tetap kita pasang Komponennya Jadi kita ganti Untuk lampu utamanya Nah ini disini Udah ada reflektor X-Mac Yang satu standar Yang ini upgrade Ini keliatan banget ya Udah pake kipas-kipas Begini Nah jadi Yang kita upgrade ini Juga Kita buatnya Bukan pake Tangan kita potong-potong Plat besi ya Jadi kita udah Ketak By komputer Itu jadi PCB nya Udah jadi Satu set Udah proper Untuk Dipake gitu guys Nah ini Untuk yang standar Mereknya Koito Masih ada mereknya Kita buat Hampir Kalau untuk Pembuatan Yang kita upgrade ini Ini Hampir-hampir Sama kayak pabrik Gitulah Jadi karena Mesin cetaknya PCB nya Khusus untuk X-Mac Jadi memang Dia udah Lebih presisi lah Untuk outputnya Ini kita tes dulu Nah itu yang bawah Yang standar Tadinya Nyala duluan Ini Kita nyalain Yang udah Versi upgrade nya Mantap Jauh banget ya bro Dan yang versi upgrade nya Dia Outputnya tetap Terfokus Karena memang Dia punya Reflektor kan Standarnya Jadi Menyesuaikan dengan Kondisi reflektor nya Dan kita buat Titiknya sama Percis Dengan yang Standar ya Posisinya gitu Jadi Bias cahayanya Tetap rata Sesuai dengan Standarnya aja Dengan led Yang lebih baik Tentunya Yang watt nya Gak terlalu besar Tapi outputnya Bisa makin Terang gitu guys Nah ini Keliatan banget Ya bedanya Ini reflektor Sama-sama Punya Aerox Standar Cuman yang atas LED nya Sudah kita ganti Yang bawah Masih standarnya X-Mac Nah di video sebelumnya Kita juga ada Tampilin ini Kita buat Untuk X-Mac Yang model Alis sekuensial Ini dekorasi Untuk lampu Senjanya saja Kalau untuk lampu Utama tetap putih Jadi Gak masalah Ini cuman Untuk lampu Display aja Lampu Waktu Contact on Dan ketika Mesin nyala Dia lampu utama Tetap putih Gitu guys Birunya ini Gak keliatan Karena warna putih Lebih dominan Gitu guys Untuk Review nya Kalian bisa Lihat Nanti linknya Kita masukin Di deskripsi Guys Nah Ini udah Selesai Udah kita Pasang lagi Semua yang Versi upgrade Ini udah Kita jepit Jepit Biar Lampu 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 Sempurna Abis ini Tinggal Mikanya Kita Polis Polis Sedikit Nah ini udah upgrade Hitam Di apcb kita Pakainya hitam Itu ada tulisan X-Mac nya Kalau yang kita punya Itu ada tulisannya X-Mac Itu bener-bener Bikinnya Pake mesin Jadi bukan Potong-potongan Biasa Dan komponen-komponennya Pun kita yang proper Untuk headlight Jadi Mudah-mudahan Awet Karena Kita udah Uji Nyala Semua barang Yang kita Pasang ke motor Atau yang dikirim Untuk pesanan Itu kita udah Tes Nyalain Minimal 2 jam Karena Kalau misalnya 2 jam aja Udah mulai ada Rada-rada Error Begitu Atau Panas Itu biasanya Udah mulai ketahuan Kalau misalnya Udah lulus Uji kita Baru kita Distribusikan Atau kita pasang Gitu guys Jadi udah lulus Kontrol Kita dulu Nah Ini udah Malam Oke Tapi Ini bukan Yang versi Upgrade Ini Kita mau Bandingin dulu Ini yang Standar Ini waktu Standarnya Begini Kondisinya Ini di X-Mac Yang ungu Tadi Kita buat Videonya Untuk perbandingan Aja Ini di bawah Lampu kota Sebenernya sih Udah oke Cuman Untuk Kalau misalnya Cuaca hujan Atau kalian Riding Jarak jauh Lebih nyaman Yang semakin Terang Dan Kalau refleksor Standar Tidak silau Karena Kalau yang silau Itu Mungkin Settingnya Salah Karena Ketinggian Guys Nah Ini dia Kita nyalain Yang versi Upgrade Ini di bawah Lampu Jalanan Di komplek Output Masih tetap Tebal Di jalanan Ini jauh deketnya Juga masih Berfungsi Normal Jauh deketnya Semua kita Upgrade Jadi ada 5 titik Lampu Itu yang Di upgrade Mantap Dan dia Punya cahaya Juga lebih Ngumpul Di tengah Lebih padat Nah itu Tetap Kelihatan Seperti Biasan Cahayanya Tetap Terkontrol Sama reflektor Jadi Tidak Nyebar Kemana Mana Kalau Kalian Lihat Pas Polisi Tidur Atau Pas Pelok Itu Kelihatan Baat Guys Nah Dia Nggak Jebar Kemana Mana Jadi Tetap Terfokus Untuk Sejauh Ini Untuk Motor Lain Juga Kita Belum Ada Komplain Untuk Produk Kita Untuk Upgrade Upgrade LED Jadi Buat Kalian Yang Mau Upgrade Mau Buat Jenis Motor Lain Yang Pengen Upgrade Juga Kalian Bisa Contact Kita Via Whatsapp Siapa Tahu Kita Udah Pernah Buatin Jadi Tinggal Dipesan Aja Kalau Untuk Output Sebenarnya Sama Projector Kalau Yang Tanya Sama Projector Terangan Mana Udah Pasti Terangan Projector Kita Udah Pernah Coba Sendiri Cuman Buat Kalian Yang Mau Tampilan Kendaraan Tetap OM Tetap Standar Jadi Kalian Bisa Pakai Untuk LED Yang Upgrade Begini Jadi Nggak Merubah Tampilan Kecuali Kalau Kalian Yang Mau Pakai Angel A Mau Pakai Ring Segala Macem Itu Kita Sarinin Pakai Projector Yang Bagus Jadi Bisa Untuk Gaya Juga Ini Jauh Dekat Tetap Berfungsi Ya Normal Nggak Ada Masalah Dan Untuk Lampu Jauh Itu Lebih Berasa Gitu Kalau Udah Di Upgrade Daripada Standarnya X-Mac Standarnya X-Mac Itu Kurang Kalau Menurut Kita Tapi Nggak Tahu Juga Kalau Menurut Kalian Ini Kita Coba Untuk Reading Tes Malam Hari Ini Di Jalanan Kompleks Di Sekitaran Workshop Kita Nggak Jauh Jauh Sekalian Tes Untuk Durability Nya Juga Apakah Kalau Panas Ada Masalah Atau Kipas Ini Kan Pakai Kipas Jadi Apakah Kipas Itu Berjalan Dengan Normal Atau Enggak Sekalian Kita Ngetes Aja Muter Mumpung Cuacanya Bagus Dan Nggak Bikin Kotor Motor Kalau Hujan Kita Mok Tes Juga Biar Makin Kelihatan Cuman Nggak Enak Sama Motor Guys Nah Ini Pas Kita Lagi Riding Ketemu Kawan Escorting Dari Tangerang Lagi Pengawalan Ambulan Oke Kita Kasih Jalan Aja Salud Buat Mereka Mantap Nah Ini Kita Sering Banyak Lihat Escorting Begini Karena Memang Workshop Kita Di Jalur Arah Menuju Rumah Sakit Mantap Nah Ini Kita Mau Ini Di Tampilannya Waktu Di Tembok Kita Mau Kasih Lihat Aja Gambarnya Ini Fokusnya Tetap Rata Di Tengah Lebih Padat Di Tengah Dibandingkan Dengan Yang Standart Tadi Mantap Jadi So far Ini Cukup Recommended Ini Kita Tes Untuk Lampu Jauh Dekat Lampu Jauh Ini Tidak Terlalu Bisa Ketanggap Kamera Karena Sebenarnya Jauh Banget Itu Sampai Ke Atas Nyala Semua Untuk Output 50 Meter Kedepan Masih Oke Masih Kelihatan Jelas Dan Yang Pasti Gak Silau Gitu Guys Mantap Oke Guys Kira Kira Gitu Aja Video Kita Kali Ini Buat Yang Motor Beda Dari X-MAX Mau Custom Juga Mau Modif Juga Kalian Bisa Langsung Cek Aja Di Channel Kita Banyak Konsep Konsep Modifikasi NMAX IROC Dan Vario Paling Banyak Sih Nah Gitu Kalian Bisa Langsung Cek Aja Semua Video Kita Atau Kalian Cek Di Instagram Kita Untuk Modifikasi Modifikasi Lain Yang Pasti Modifikasinya Keren Siapa Tahu Bisa Menginspirasi Kalian Seperti Yang Tadi Kita Bilang Mantap Oke Guys Monggo Buat Yang Minat Modifikasi Kayak Gini Dan Jangan Lupa Di Like Videonya Terima Kasih Karena Telah Menyaksikan Video Ini See you Dan Bye P P temps P P P Terima kasih telah menonton!